Kembali di ANYUSROM, Pemirsa Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengaku akan segera mengumumkan pemilik akun anonim Fufu Fafa sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka tidak berkomentar terkait akun tersebut. Beberapa hari terakhir, sosial media X diramaikan oleh pembahasan akun kaskus bernama Fufu Fafa yang kerap menghina pejabat publik dan publik figur. Tudingan Gibran Raka Bumi Raka adalah pengelola akun Fufu Fafa muncul setelah warganet dengan cepat menelusuri rekam jejak unggahan akun kaskus Fufu Fafa yang beberapa kali mengunggah topik yang sama dengan cuitan akun X, usaha catering milik Gibran bernama Cili Pari Catering. Akun X Cili Pari Catering pernah mengunggah dirinya tidak masuk ke akun X Raka Gnarli pada tahun 2014 silam dengan waktu bersamaan akun kaskus Fufu Fafa juga mengunggah status bahwa dirinya tidak bisa mengakses akun Raka Gnarli. Ada pun sejumlah bahasan lain yang diunggah akun kaskus Fufu Fafa dan turut diunggah oleh akun Cili Pari. Tak hanya itu, pada cuitan Kaisang di X dirinya juga pernah mengucapkan ulang tahun dengan menyebut akun RKGBRN yang juga pernah diunggah oleh akun kaskus Fufu Fafa. Dan Chef Arnold PO juga pernah menyebut nama Gibran dengan menandai akun X Cili Underscore Pari. Meski demikian, Menkominfo Budi Ari membantah dan menyatakan bahwa Gibran bukan pemilik akun kaskus Fufu Fafa. Tunggu lagi. Tungguan nanti ada waktu. Selain itu, Gibran Aka Bumiraka turut membantah dan enggan berkomentar mengenai keterkaitan dirinya dengan akun yang sering melontarkan hinaan kepada penjabat publik tersebut. Terkait akun anonim Fufufafa, Menkominfo Budi Arim menyebut akan mengumumkan siapa pemilik akun tersebut dalam waktu dekat. Menurut Budi, kalau tudingan akun Fufufafa milik wakil presiden terpilih merupakan upaya untuk adu domba belaka.